Kita beralih ke informasi lain, video puluhan karyawan Ramayana Depok menangis dan saling berpelukan saat di PHK sepihak viral di media sosial. Pemutusan hubungan kerja ini dilakukan karena manajemen tidak mampu membayar operasional akibat wabah corona. Tangis kesedihan sejumlah karyawan plaza Ramayana Depok, Jawa Barat pecah. Mereka saling berpelukan tak kuasa menahan perasaan setelah mendapat kabar pemutusan hubungan kerja dari pihak manajemen. Video yang viral di media sosial ini diambil pada 4 April lalu. Suatan haru tergambar jelas di antara para pegawai karena sebentar lagi mereka tidak akan bekerja bersama lagi. Para pekerja di PHK secara sepihak. Manajemen beralasan tidak bisa lagi menutupi beban operasional imbas dari merebaknya wabah corona. Ironisnya, pemutusan hubungan ini tidak dibarengi dengan pesangon yang sesuai ketentuan. Pemberian pesangon dipukul rata 9 kali gaji tanpa pertimbangan masa kerja karyawan. Hanya ditambahkan dengan penghargaan masa kerja. Mereka pun kini berupaya untuk memperjuangkan haknya yang sesuai dengan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan No. 13 tahun 2003. Perusahaan mengadakan meeting besar terhadap seluruh karyawannya di karyawan tetapnya bahwa toko ramayana Depok akan tutup selamanya, betotal. Dengan status pekerjanya di PHK secara setiap. Makanya terjadilah video itu yang kita semua tidak menyangka bahwa keputusan manajemen itu terlalu cepat. Pemerintah Kota Depok telah menerima aduan dari 92 karyawan korban PHK untuk dimediasi dengan perusahaan. Pemkot berjanji akan mendaftarkan seluruh karyawan yang di PHK untuk mendapatkan kartu prakerja dengan nominal 1 juta rupiah per bulan. Karyawan yang di PHK sudah datang ke kami untuk dimediasikan antara pemilik perusahaan dengan karyawan. Ya masih ada opsi, ada dua ini terkait dengan kebijakannya. Ada yang sudah menerima, mungkin ada yang belum. Namun kami juga mendengar dari perusahaan, ya 2-3 bulan ke depan kalau kondisi membaik, ya bisa kembali menjadi karyawan. Dari informasi yang berhasil di Himpun, jumlah pekerja yang di PHK mencapai 300 orang. Di mana 120 orang di antaranya adalah karyawan tetap dan sisanya pekerja supplier dan tenan. Damar Pamungkas melaporkan untuk NET.